Intro Shalom saudara yang terkasih Sahabat Tuhan Yesus Dimanapun anda berada Kita kembali dalam seri keluarga hari ini Dengan topik Pengampunan dalam keluarga Wow ini penting sekali Pengampunan dalam keluarga Yes Matthew 6 ayat 14 sampai 15 berkata Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga Akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga Tidak akan mengampuni kesalahanmu Wow Saudara mengampuni itu berarti apa? Yang pertama Mengampuni itu berarti kita tidak membalas kesalahan orang Haleluya katakan amin Ketika engkau disakiti Jangan balas saudara Bahkan itu termasuk dari keluargamu Jangan balas Saya mau berkata Jangan balas Dengan kata lain bahwa kita Anda sedang melepaskan hak untuk membalas Respon alami manusia Tak kalah disakiti Adalah apa? Balas aja Betul saudara? Siapa yang disini Antara saudara biasa melakukannya Saya mau berkata Itu hal yang Tuhan tidak inginkan Ya Seakan-akan manusia Daging kita Mengingini Dan meyakini Bahwa hanya dengan membalas aja Maka luka di hati akan berkurang Wow Itu hal yang salah Ya Saya mau berkata Sebuah kepuasan Sesaat Tidak akan memberi impact Kedepan Atau kepada kebaikan Tapi belajar Mengampuni Lepaskan pengampunan Karena puas setelah membalas Hanyalah membuat apa Saudara? Relasi atau hubungan saudara Menjadi sebuah peperangan Dalam keluarga Mari belajar mengampuni Ya Supaya menyelesaikan peperangan itu Sampai selesai Yang kedua Mengampuni itu juga berbicara apa? Mengampuni berarti Tanda Anda berserah Mengampuni adalah Tanda kita berserah kepada Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan akan berhubungan langsung Dengan seorang itu Itu betapa besar keinginan kita Kita harus terus koreksi Ya Kita harus evaluasi Apakah kita mau membalas atau tidak Seperti bagian yang pertama Tapi yang kedua Bisakah kita berserah? Amin saudara Ya Sepertinya kita merasa Terlalu lama Tapi saya mau berkata Mari belajar pakai cara Tuhan Jangan pakai cara kita Kita tidak bisa mengubah keluarga kita Namun kita harus mengawali Diri kita dulu Harus berubah Serahkan dia ke dalam tangan Tuhan Dan biarlah Tuhan akan membentuknya Yang ketiga Mengampuni berarti apa? Mengampuni berarti Memberi diri Menjadi alat kasih Dan kemurahan Tuhan Anda mau dipakai oleh Tuhan Saya percaya Anda mau Oleh karena itu Ijinkan dirimu Menjadi alat cintanya Tuhan Dengan kata lain Yaitu kita menjadi bukti nyata Bagi orang itu Bahwa Tuhan telah mengampuninya Kita hanyalah alat saudara Yang Tuhan akan pakai Tak kalah kita merasa Tidak sanggup untuk mengampuni Ingatlah Bahwa kita hanyalah alat kasih Tuhan Bersedialah menjadi penerus kasih Dan pengampunan Tuhan kepadanya Kiranya Anda Suami, istri, dan anak-anak Belajar mengampuni Efesus 4 ayat 31-32 berkata Buanglah Semua rasa sakit hati Dendam dan kemarahan Dari hidupmu Jangan bertengkar Dan saling menghina Berhentilah melakukan Segala macam kejahatan Tetapi hendaklah kamu Selalu baik hati Ada amin Dan saling mengasihi Satu sama lain Dan saling memaafkan Kesalahan Antara satu dengan yang lain Seperti alat sudah mengampuni kamu Karena bersatu Dengan Kristus Saya berdoa Biarlah melalui firman ini Hidupmu dipenuhi dengan Kemuran Tuhan Hidupmu dipenuhi dengan Cinta yang dari Tuhan Hidupmu dipenuhi dengan pengampunan Maka betapa Tuhan akan pakai hidupmu Dengan luar biasa God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih.